Halo lor, salam sehat seger waras, tetap semangat. Ini kebetulan aku ketemu baru Pak Husin, bosnya relawan, komandonya. Aku tak tanya-tanya dia tentang relawan yang hari ini dikoordinir oleh Pak Husin. Pak Husin, terima kasih sudah ngajak kita untuk ikut tahu ya relawan COVID-19 itu. Nah, kami justru pengen tahu Pak Husin, relawan ini asal Mulani Kayopi itu. Jadi, relawan COVID-19 ini adalah murni inisiatif dari kita bersama. Jadi, tidak bentukan pemerintah, tapi pandiri. Kami terbentuk itu sejak awal pandemi. Jadi, di saat ada kasus terutama di Kabupaten Bola, di Kentong saat itu. Awal April 2020, kami bersama rekan-rekan, waktu itu masih orang begitu takutnya dengan yang namanya COVID-19, sampai mau masuk ke zona itu saja, orang ketakutan. Nah, di situ kami bersama teman-teman dari beberapa komunitas, Pertama, saya rembukan sama Mas Andi. Mas Andi itu damkar PPSD Megas. Nah, Andi Restu. Jadi, ayo, saya berjumpa relawan yang ini, saya akan bantu bantu cepu terutamanya. Akhirnya, kami ada katrapat kecil, bersama teman-teman dari relawan tes BU-99, ada teman-teman dari MBMC Muhammadiyah, ada dari IK Semangsa Cepu, ada dari Cipak Foundation, banyak kali ada yang bergabung. Lama-kelamaan ada 16-17 komunitas, yang bergabung dengan kami, sehingga di awal-awal pandemi ini, kami langsung bergerak waktu itu. Nah, dokumentasinya bisa dilihat mungkin di BASDUK atau di Instagram perlawan COVID-19. Di situ kami awal April, tujuan pertama ke Desa Kentong, di mana itu kaster pertama yang ada di Kabupaten Blura. Nah, di situ kami bersama teman-teman mengadakan edukasi kepada warga. Jadi, semula warga yang benar-benar antipati, takut, dan sebagainya, kita edukasi. Kita kumpulkan di beberapa titik, kita kumpulkan bersama teman-teman, tak ada timba edukasi. Terus kita akan penyempatan businfektan, keliling kampung waktu itu, satu desa. Kita bagi juga paket-paket sembahku untuk yang isuman. Kita kasih vitamin waktu itu. Terus kita juga bersama-sama ke para desa, kita juga membantu pembentukan Satgas sejauh betong-betongnya. Jadi, kita kawal. Satgas di desa-desa itu kita kawal. Kita kasih materi di depan. Di depan para calon Satgas itu, kita kasih materi bersama aparat kura. Kita keliling dari desa ke desa. Jadi, awalnya seperti itu. Jadi, sampai hari ini ya sudah setahun setengah, kira-kira kami terbentuk. Terus, kalau boleh tanya saya, sumber dana-nya dari mana? Sumber dana sama sekali tidak ada, kalau dari pemerintah tidak ada. Jadi, kami sumber dana ini urunan pak. Urunan. Jadi, bersama teman-teman. Teman-teman komunitas itu mengupayakan semuanya gitu. Kalau mau buat aksi gitu, misalkan aksinya apa? Oh, perlu ini, perlu ini. Terus dikomunikasikan di komunitas. Iya. Kita punya GBA, kita di komunitas itu, kita punya GBA itu, kita sayang di situ. Kita adakan misalkan merapat dulu. Ayo ngopit. Istilahnya ngopit pak. Ngopit itu ngopit pahit. Ayo ngopit. Kalau udah ngopit itu berarti ada yang mau dibahas. Kita ngumpul bareng ngopi bersama, entah di sini, atau di base camp Rescue 99, atau di pendopo kecamatan, atau mungkin di depan rumah sakit PKU, ya, macam-macam. Nah, kita ngopit. Ayo, misalkan ada kasus. Ini lonjakan begini-begini ini. Misalkan yang kemarin, awal-awal hotel-hotel dipakai untuk isolasi mandiri. Ini di hotel ada sekian-wasian yang isolasi mandiri. Kita support apa? Kita kasih turunan apa? Terutama yang medis dulu. Tenaga medis kita kasih, kita buatkan sepanduk. Terima kasih medis. Kami mendukungmu. Apalagi-apalagi seperti itu. Terus di GBA. Kita kasih support buah, vitamin, dan sebagainya. Nah, di situ terus di Megabintang juga. Jadi, di mana tempat isolasi mandiri, kami masuk. Nah, misalkan ada permintaan. Karena Pak Desa banyak yang menghubungi kami, kami tahu kalau ada yang lawan. Tunggu kami. Mas tolong daerah disemprot. Kita cukup komunikasikan dengan grup kalau ada yang penyemprotan. Kita ada penyemprotan di desa Cabian, misalkan. Dengan dua armada. Karena desanya cukup luas, dua armada. Siapa yang ikut, tidak kumpul di sini. Itu saja cukup. Berarti kayak armada-armada ini juga pribadi. Pribadi, lah. Semuanya pribadi. Alhamdulillah, peralatan kami komplit. Jadi, mulai tanden, mulai mesin, apapun mobil, tepak juga, apapun yang kita butuhkan, itu kita punya. Kita punya itu dalam arti kata teman-teman punya. Teman-teman yang memayakan. Maksudnya, kalau dibutuhkan, dia siap-siap. Siap semua. Untuk SDM-nya pun kita komplit, Pak. Ada mulai dari dokter, ada mulai dari relawan yang sudah bersetifikat, itu rata-rata banyak semua. Sudah bersetifikat. Karena dia sudah pelatihan dari SAR, dari BGPD, dari MPMC, dan macam-macam. Jadi, yang terlibat di profesi ini macam-macam, iya. Lalu, area pelayanannya sampai di mana, Pak? Area pelayanan, kita fokuskan karena namanya relawan COVID-19 Cepu, ya kan? Kita fokus di Cepu, kecamatan-camatan Cepu. kecuali kalau ada permintaan BKU. Oh. Kalau kita seperti kemarin, waktu kita di Ralu Blatung, di Gedung Tuban, itu ada permintaan. Itu ada permintaan. Minta tolong relawan Cepu, bisa nggak? Kita minta tolong penyemprotan, sekaligus kalau ada apa-apa, kalau tidak bisa dibawa. Jadi, dengan koordinasi dengan teman-teman, siapa berangkat? Ayo, ada orang jari tulung, Ralu Blatung, nyemprot. Sekalian, bagi-bagi sayur, sembako. Jadi, kalau seperti yang hari ini, sore ini kita mau lakukan itu? Iya. Seperti hari ini, yang kita lakukan kemarin, dia berawal. Itu atas permintaan juga atau? Tidak, tidak. Kalau kita, perlawan COVID-19 berbagi, ini tanpa adanya permintaan, Pak. Oh. Jadi, kita itu, selama PPKM ini, sudah berkakal di berapa kali ya. Mulai tanggal 5 Juli, itu selama 10 hari, itu kita membagikan nasi bungkus, itu 100 bungkus per hari. Per hari. Tiap hari. Nah, kita bagikan ke yang terdampak, PPKM. Setelah itu, closing-nya tanggal 20 itu, kita bagi sembako, itu yang isoman dan tidak mampu. Data, kita tidak mau ambil dari pemerintah, masalahnya kita, karena datanya juga, tempatnya kita antipati atau gimana ya. Karena datanya, mungkin kurang, apa, tempat sasaran atau gimana, saya tidak tahu. Yang jelas, kalau ada komunitas, anggota-anggota komunitas itu, kita kasih, ayo, saya pusing ngajak, oh, oh, iya, iya, iya. Sa kampung lah. Ya, itu. Jadi, kita lebih, rasanya dia lebih paling kenal. Iya. 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 Ini salah satu komunitas yang tergabung dengan relaman. Jadi, ada relaman, numpang di sini, begitu kan? Iya, kita, kita, ini numpang sementara, karena dulu poskonya itu sebenarnya ada di, camatan, rupanya enak, yang anggu, pening-gening pemerintah, pening-gening kantor pemerintah, kurang luasa juga. gitu, itu numpang di sini. Iya, tidak hanya di sini, ini hanya sebagai titik kumpul, Pak. Jadi, bisa jadi, A, nyemprot, titik kumpul, BC, BC itu base camp. Terus itu 9 bulan. Ayo, pemerintah itu kemana di pos yang PCM ku kan? Sini berarti ingat seperti itu. So, relaman ini sampai berapa lama kita kira-kira itu? Sampai COVID-19 bilang. Sampai itu, pemerintah juga menyatakan bahwa Indonesia berbasis COVID. COVID bisa hilang pandai. ada dari rapi, ada dari relawan MTA, ada dari yayasan yatim mandiri, ada dari SMSC-Respontim. Nah, untuk komunitas Muhammadiyah sendiri, ada FGFC, ada KOKAM, ada LASISCO, kemudian Muhammadiyah, empat elemen, kebun. Harapannya yang pasti kita inginkan bahwa COVID segera turun Sehingga itu menjadi tidak menjadi ngomong, kita menjadi penyakit yang matikan Sehingga nanti kehidupan negara itu bisa menjadi peningkatan lagi Perekonomian normal, kegiatan jualan normal dan sebagainya Jadi itu harapan kami, karena abang lula teman-teman sudah masuk rumah, masuk rumah Sehingga nanti ke depannya, bahkan beberapa relawan bentukan dadakan pun sudah banyak yang gugur Banyak pak, satu bulan sudah beku, satu bulan sudah bubar Tapi kami abang lula masih bertahan sampai satu tengah Karena basicnya kami rata-rata relawan Tapi ada enggak ya teman-teman relawannya yang terpapar pak? Kalau relawan kami pak ya, namanya relawan baju itu tetap ters Kan gitu Relawan togungan paling-teman minimal lambung sangit Dan relawan COVID-19 cepu ini hampir semuanya sudah pernah positif pak Ambil semuanya sudah pernah terpapar Yang itu enggak terpapar Lelamanya relawan kan dari gitu Maksudnya relawan, enggak enak ya sarul Bukannya kami abis dengan proses, enggak Bukan kami, teman-teman itu terlalu berani Di sehat, enggak ada yang berani masuk rumah kita Kami berani merupakan rumah kita Itu awal-awalnya dicepus Ya sedikit support ke teman-teman Ya misalkan hari ini kita berasal dari ngobrol bareng Ayo, ini naik keesok, di atas nampu Bagi-bagi sembako pak guseng tidak mampu Karena PP kan berpanjang, waktu kan gitu Karena tahun 20 itu sudah ditandakan sembako Bagi-sembako Cuma yang berusaha kan Karena diperpanjang lagi wakil terdapat lagi Banyak yang nanti enggak bisa paham Kita benar-benar cari orang yang tidak mampu Kita list dari teman-teman Mana jairahnya yang tidak mampu Minimal ya kalau misalkan mau Kusik didopangan siswa, mumpahawan enek Kita support Kita, ya biasa pak Kalau support itu cukup di group aja Oke, sama kan, you know Seperti Pak Dewok nih Bawa Pak Dewok gitu Dari Raya TTA Aku 2 juta Nah kasih aja Rencana biar tanggal 6 Agustus Uang Satu wakil wakil 1 juta Ada lagi Aku Sumpah 500 Gak usah pakai nama NN Nomen 500 ribu Tanda teman-teman dari Bisa Kaliyakimantiri Aku Sosis 100 kaleng Aku beras 50 kg Dan sebagainya Terus dari MDMC aku 500 ribu Aku Sosu 3 dus Aku mie 4 dus Dan sebagainya Itu lakilnya terpukul Nah, mana yang nantik Kita kumpulkan barang dulu Barang kita Kekurangan kita Berikan Kita kompletif Kita baru Kekurangan Betul Ya, apa lagi ya Rasanya kok sudah jelas ya Dengan Kerelawan COVID-19 Di Kecamatan Cebu Yang dikomandoi Pak Hussein Sebenarnya Saya penggegas Pemukan komandonya Komandonya siapa ini Karena saya kan Di KPU ya Saya kan pemisahan KPU Oh gitu Jadi saya itu kan Gak mungkin ada Dari 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 Nah, makanya Kita tujuh Saudara Andi Ketum 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 Dari Jangan Yang Ketum 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 Ini kan Ketum Sosial Bukan Struktural Ya Paling Enggak Ada Ada Yang Badekani Ini Misalkan Ada Sesuatu Yang Perlu Di Pertemukan Mungkin Ada Dari Bagaimana Bagaimana Kemarin Sampo Adi Oh nanti Kalau misalkan Ngira Nomor Telepon Tantum Boleh Ya Pak Boleh Misalkan Ada Biar Orang Misalkan Tau Kita Juga Banyak Kerjasama Dengan Bandara Ngurang Terkait Dengan Penyediaan Oksigen Juga Dari Kemudian Oksigen Darurat Dengan Kondisi Pasien Sudah Saturasinya Terkir Memang Betul-betul Darurat Kesulitan Oksigen Selama Kami Ada Stop Kami Siap Membantu Untuk Membantu Tengah Terima Kasih Pak Siapa sih relawani? Relawan COVID-19 Ya weh, menurut ini perbincanganku dengan Pak Hussein Tak sudahi karena ini kegiatan sore ini Giat, giat ya Pak Nabi Giat sore ini sudah mau dimulai Semuanya biar berakhir dengan baik Teman-teman juga terjaga semangatnya Tidak terjaga kesehatannya Untuk tetap bisa melayani saudara-saudara yang berkekurangan Ya weh, segitu Salam kataan termahin Khusus di tanah paling berkah Amin Terima kasih